ini kebun jagung saya kemarin baru selesai dipanen karena sekarang musim hujan saya kesulitan untuk menjemurnya jadi saya punya inisiatif saya bangun pondok kecil ini ini juga belum selesai dikupas dan nanti akan berlanjut oleh masyarakat ide saya saya buat kerapian dimana jagung sudah selesai dikupas itu simpan diatasnya ini saya buat jarang-jarang ini ada jaring juga biar dia tidak jatuh dan juga panasnya dari barang api itu bisa meresap ke selesai jagungnya sehingga jagungnya bisa kering ini antisipasi saya saya juga waktunya agak sulitan agak sedikit waktu saya di hari-hari kerja itu hanya sedikit jadi agak sulit untuk menjemur jagung yang lumayan gitu ya jadi kalau menjemur sebentar hujan itu akan repot itu jadi saya punya inisiatif saya bangun rapian ini ini kalau tampak dari luar ini lumayan tinggi ini atapnya saya juga buat kayak steam buka dia dia kalau panas panas kuat selain ada api di bawah juga atapnya ini bisa dibuka dia bisa dibuka jadi panas matahari bisa masuk bisa ngeringkan yang diatas karena ini musim hujan jadi tidak saya buka tetap saya tutup kita lihat di dalamnya ini ada tangga juga ini sudah asapnya ini proses pengopenan namanya jadi saya biarkan dulu sampai kering jadi kalau sudah kering belum benar kering akan dipipil menggunakan mesin pipil jadi ini memudahkan pekerjaan kita nah kita sendiri tidak ada waktu yang dibagi kawan-kawan yang ingin buat seperti ini untuk memudah pekerjaan kita tanpa dijemur kita buat perapian seperti ini kita simpan saja disini setiap pagi atau sore atau depan kita sempat nah kita hidupkan api atau perapian ini beberapa hari sudah saya siapkan kayu seperti ini ini sudah ada beberapa disana belum saya angkut jadi ini hanya baru dua saya angkut disini ini teman juga sudah saya bakar ini prosesnya kawan-kawan yang ingin mencontoh hondok perapian ini silahkan nah inilah kebun saya jadi lumayanlah keuntungan untuk ya sampai sambilan penghasilan tambahan nanti ini akan dipotong oleh pekerja jadi nanti akan disemput dan ditanam ulang lagi baik terima kasih ini saja yang dapat saya siarkan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan bagaimana pun berada salam petani jagung makmur